assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di puri etrian channel semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya amin ya robal alamin oke pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan soal jambu kristal ya teman-teman bahwa pada pohon jambu kristal ini bisa muncul jambu bijinya ya ini sudah sering saya jumpai pada saat melakukan pembungkusan pada jambu kristal dan ini bisa saja terjadi pada pohon jambu kristal teman-teman ya saya yakin dari sekian banyak teman-teman yang sudah menanam ataupun beli daya baik itu tabu lampot ataupun tanam secara masal masih banyak yang belum paham ya ataupun belum mengetahui bahwa pada pohon jambu kristal bisa muncul jambu bijinya ya hal ini bisa saja terjadi ataupun bisa terjadi khususnya pada pohon jambu kristal hasil okulasi ya teman-teman dikarenakan pada pangkal atau bagian bawah pohon jambu kristal khususnya hasil okulasi adalah berasal dari biji ya maka kemungkinan genetik jambu bijinya teman-teman jambu batunya akan muncul pada saat pohon jambu kristal akan membesar ya teman-teman jambu kristal sudah besar nah bagaimanakah ciri-cirinya agar teman-teman paham dan teman-teman mengetahui ya tujuannya agar tidak salah memungkusnya ya nah berikut ini adalah beberapa ataupun contoh ciri-cirinya untuk membedakan jambu batu yang muncul dari jambu kristal ya teman-teman nah ini dia ini adalah salah satu contohnya buah jambu batu ataupun jambu biji yang muncul di ranting pohon jambu kristal ya nah ini yang sebelahnya adalah pohon ataupun buah jambu kristal aslinya sedangkan ini adalah tunas yang membawa jambu batunya ya teman-teman ciri-cirinya agak membulat dan menggilap ya menggilap dan bagian tangkai buahnya berwarna ada bintik-bintik kemerahan dan berdaun tipis ya teman-teman perhatikan daunnya agak tipis dan halus sangat tipis ya ini adalah pohon ataupun daun jambu kristal agak kasar ya beda dengan tangkai yang membawa jambu batu ya teman-teman ini bisa saya buktikan saya jaminin adalah jambu batu ataupun jambu biji ya saya akan membelahnya supaya teman-teman tahu ini teman-teman setelah saya belah terbukti ya teman-teman bahwa di bagian dalamnya ada bintik-bintik berwarna putih calon bijinya ya beda dengan jambu kristal bagian dalamnya bintik-bintik calon bijinya ini tidak sebanyak ini ya ataupun lebih sedikit dibandingkan dengan jambu biji seperti ini ya Nah teman-teman demikian cara membedakan jambu batu yang muncul di pohon jambu kristal ya semoga bermanfaat jangan lupa dukungannya subscribe like dan komen ya agar saya lebih semangat memberikan konten yang bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati